Saya ada pertanyaan nih dok, penasaran juga nih dok, beberapa dokter gigi menemukan benda asing di Ronsen dan itu termasuk ada yang katanya adalah susu, itu gimana pendapat dokter selaku spesialis radiologi kedokteran gigi, benda asing? Iya betul, jadi kita menyebutnya benda asing ya dok, dan itu memang benar adanya, saya juga pernah mendapati ada suatu, seperti jarum itu, kurang lebih panjangnya 1 cm, dan itu biasanya kadang menggaguh, kadang di area dekat pipi, dan itu terlihat di radiolog panoramik, ya percaya nggak percaya, ronsen itu secara medis juga bisa kita lihat di situ Oke, berarti kan, berarti ada sesuatu benda fisik ya di situ ya, ternyata susu itu sendiri, susu itu, itu tidak 100% gaib, tapi ada media yang mana medianya itu adalah benda material padat gitu kan, berarti karena tergambar di ronsen Benar benar bro, jadi memang kita bisa lihat, jadi ketika tadi, tadi kan udah di instruksikan untuk melepas kacamata, anting, dan ternyata di situ susunya masih ada di situ Kalau masih ada ya, berarti kan tidak bisa kita lepas secara manual ya, ada di dalam situ gitu Apakah itu akan mengganggu pemeriksaan dengan adanya benda asing yang, ya kita katakanlah kalau itu benar-benar susuk yang menyebar secara banyak sekali di situ, apakah itu akan mengganggu dari pemeriksaan radiologinya sendiri? Ya, sebenarnya mungkin tergantung jumlah juga ya dok, kalau misalnya cukup banyak dan kebetulan area yang mau kita lihat itu tertutup oleh susuk ya sebenarnya itu bisa mengganggu pemeriksaan Tapi kalau misalnya kita kan seputar gigi-geligi ya, biasanya kalau susuk itu lokasinya di rahang sih di area tulang, jadi ya tidak begitu mengganggu Tergantung lokasinya juga sih dok, ya ini topik menarik ya, tapi kami sebagai dokter gigi mungkin tidak bisa membahas secara lebih lanjut soal susuknya Atau soal bagaimana bisa masuk ke situ ya Dan mungkin dokter gigi juga kalau untuk mengeluarkan susuknya juga itu kadang bingung juga gitu ya, meskipun ada di ronsen, kita nggak ngerti itu bendanya seperti apa Apakah dokter Farah pernah benar-benar menjumpai susuk yang sudah dikeluarkan? Kalau, jadi kalau susuk, kalau di sini di radiograf dua dimensi, kita kan lihatnya kayak menempel di tulang ya dok, tapi kalau waktu itu saya pernah lihat di radiograf yang tiga dimensi Dia itu mengambang dari tulang, jadi dengan kata lain dia ada di jaringan lunak, gitu sih dok, jadi posisinya ada di jaringan rumah Oh gitu ya, nah jangan tanya gimana cara memasukkannya gitu, dan jangan tanya juga gimana nanti dokter gigi akan mengeluarkannya Ya nanti kalau misalkan ada pertanyaan itu kita akan hadirkan seorang paranormal, bukan teranahnya dokter gigi Terima kasih